Mo Feng Yun, saatnya bertarung sampai mati bersamamu. Setelah Sue Piao Ling dan yang lainnya pergi, Ye Chen Feng mengambil barang milik Sou Li Yun dan yang lainnya. Dia duduk bersila di gunung spiritual dan memulihkan diri sambil melepaskan roh jiwa yang kuat untuk menutupi area di sekitar gunung spiritual. Dia menunggu Mo Feng Yun dan ketiga pengawal iblis keluarga Yue tiba. Setelah sekitar delapan jam, mutiara komunikasi Sou Li Yun tiba-tiba menyala. Suara Mo Feng Yun terdengar dari mutiara komunikasi. Ye Chen Feng meniru suara Sou Li Yun dan memikat Mo Feng Yun dan yang lainnya ke gunung spiritual. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar pangkalan susunan dan menyebarkannya di sekitar gunung spiritual. Dia membuat susunan jebakan dan bersiap untuk menjebak Mo Feng Yun dan yang lainnya di gunung spiritual. Tidak lama setelah Ye Chen Feng mengatur susunan jebakan, empat suara yang menusuk telinga menembus udara. Mo Feng Yun muncul di langit di atas gunung spiritual dengan empat pengawal iblis keluarga Yue tanpa ekspresi dalam baju besi hitam. Hem, bau darah yang kuat. Merasakan bau darah di gunung spiritual, Mo Feng Yun mengerutkan kening dan menjadi waspada. Dia mengeluarkan mutiara komunikasi dan menghubungi Sou Li Yun. Namun, Ye Chen Feng telah menghancurkan mutiara komunikasi Sou Li Yun. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mencapai Sou Li Yun. Apakah sesuatu terjadi pada Sou Li Yun? Mo Feng Yun mengerutkan kening dan ragu-ragu. Akhirnya, dia membawa tiga pengawal iblis keluarga Yue dan terbang ke gunung spiritual. Gunung spiritual dipenuhi dengan pepohonan yang mengjulang tinggi yang menutupi langit dan dipenuhi dengan energi spiritual yang padat. Mo Feng Yun, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Ketika Mo Feng Yun terbang ke gunung roh dengan tiga pengawal iblis klan Yue besar, suara dentang meledak di telinganya seperti guntur. Hum, suara ini, Ye Chen Feng. Ekspresi Mo Feng Yun membeku saat mendengar suara gemuruh itu. Melalui sumber suara itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chen Feng sedang berdiri di bawah pohon kuno setinggi puluhan meter, menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Ye Chen Feng, kamu sebenarnya ada di sini. Sepertinya Sou Li Yun telah dibunuh olehmu. Mo Feng Yun berdiri di udara dan menatap Ye Chen Feng dengan waspada sambil berkata dengan dingin. Dapat dikatakan bahwa penampilan Ye Chen Feng di luar dugaannya. Ketika dia melihat boneka pedang, dia merasa hatinya tidak enak. Mutiara komunikasi, Feng Yun, Ye Chen Feng. Keluarga Yue untuk membunuh Sou Li Yun untuk membunuhnya. Bibir Ye Chen Feng sedikit meringkuk, niat membunuh-membunuh untuk membunuh Yue, kematian, untuk membunuh. Anda untuk membunuh untuk membunuh saya. Feng Yun, Ye Feng Yun, untuk membunuh kematian-kematian-kematian-kematian, untuk membunuh Anda untuk membunuh saya. Anda, untuk membunuh adalah-adalah bagi saya untuk membunuh. Mata Mo Feng Yun berkedip dengan cahaya dingin saat pikirannya berputar dengan cepat. Dia ragu apakah dia harus mengambil risiko dan menyerang Ye Chen Feng. Pergi, bunuh dia untukku. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Feng Yun memerintahkan tiga pengawal iblis dari keluarga Yue untuk mengepung dan membunuh Ye Chen Feng. Desir, desir, desir. Ada tiga suara menusuk telinga saat tiga pengawal iblis keluarga Yue dengan baju besi hitam mendekati Ye Chen Feng. Mereka menggunakan senjata iblis yang sangat tajam dan menyerang Ye Chen Feng. Saat ketiga pengawal iblis menyerang, Ye Chen Feng mengaktifkan susunan jebakan yang tersembunyi di hutan. Itu menyelimuti wilayah beberapa mil dan menjebak Mo Feng Yun, yang menjadi pucat karena ketakutan. Bam, bam, bam. Senjata iblis dari tiga pengawal iblis menyerang tubuh boneka pedang, menciptakan percikan api dalam jumlah besar. Setelah menggunakan tubuhnya untuk memblokir tiga pengawal iblis keluarga Yue, boneka pedang segera melakukan serangan balik dengan kaisar pedang langit. Aura pedang yang sangat tajam membelah ke arah tiga pengawal iblis dari jarak dekat. Tiga pengawal iblis dikirim terbang oleh aura pedang. Ketika boneka pedang menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekan tiga pengawal iblis keluarga Yue, Ye Chen Feng segera membakar garis darah Gatvin miliknya dan berubah menjadi tubuh Gatvin yang paling menakutkan. Dengan tekanan yang menyesatkan, dia terbang menuju Mo Feng Yun, yang sedang bersiap untuk merobek susunan jebakan dan pergi. Mo Feng Yun, bukankah kamu di sini untuk membunuhku? Mengapa kamu begitu takut sehingga kamu ingin lari setelah melihatku? Ye Chen Feng memandang Mo Feng Yun, yang memiliki ekspresi muram, dan mencibir dengan dingin. Kamu mengejar kematian. Mo Feng Yun tidak bisa membuka susunan jebakan dalam waktu singkat. Dia mengeluarkan senjata daosetan langit dan membelah ke arah Ye Chen Feng dengan aura iblis yang luar biasa. Kuali Burung Vermillion Saat senjata daosetan langit merobek ruang dan membelah ke arah Mo Feng Yun, Ye Chen Feng dengan tegas memanggil Kuali Burung Vermillion. Seperti meteor kecil yang terbakar, ia menabrak senjata daosetan langit. Bang! Suara tabrakan yang memekatkan telinga terdengar. Dampak mengerikan itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang tiba-tiba meledak. Dampak mengerikan menyebabkan lengan Mo Feng Yun mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya dan meningkatkan kekuatannya lebih jauh, dengan paksa memukul mundur Kuali Burung Vermillion. Setelah membakar kekuatan garis keturunannya, aura Mo Feng Yun mencapai puncaknya. Dia seperti dewa iblis saat dia terus menyerang Ye Chen Feng dengan senjata daosetan langit. Sabar iblis yang menakutkan menebas kekosongan dengan kekuatan pegunungan dan sungai yang mengerikan, langsung menuju Ye Chen Feng. Tujuh Pedang Penghakiman Seni Pedang Kaisar Langit Menghadapi serangan terus-menerus dari Mo Feng Yun, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia memegang Grid Omino Sword dengan erat dan melakukan serangan balik dengan ganas. Tujuh Pedang Penghakiman dan Kaisar Langit Pedang Radians terjalin untuk menahan serangan Mo Feng Yun. Karena serangan keduanya terlalu ganas, mereka seperti dua gelombang mengejutkan yang saling menabrak. Badai destruktif terbentuk di udara, menyebabkan susunan perangkap yang menyelimuti kekosongan bergetar hebat. Tujuh Pedang Penghakiman Mengandalkan tubuh fisiknya yang sebanding dengan kuasa Dao Tracer untuk menahan dampak dari badai yang merusak, tubuh Ye Chen Feng berkelebat dan bergabung dengan Grid Omino Sword. Niat Dao besar di tubuhnya meledak dengan kekuatan hampir 40 juta kilogram. Dengan kekuatan untuk menelan langit dan bumi, itu merobek badai yang merusak dan menebas ke arah Mo Feng Yun. Dihadapkan dengan pedang yang begitu kuat yang memiliki kekuatan untuk menguasai dunia, Mo Feng Yun merasa dunia sedang runtuh. Dia tidak ragu untuk menggunakan teknik Dao yang kuat untuk melawan serangan itu. Ledakan Ledakan menggelegar bergema di seluruh sembilan langit. Kedua niat Dao bertabrakan seperti gelombang yang mengamuk dan membentuk kekuatan destruktif tanpa akhir yang langsung menelan Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun. Pohon-pohon kuno dan batu-batu besar di susunan perangkap langsung dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Tanah yang berguncang keras retak dengan retakan yang saling silang. Menghadapi Dao Inten menakutkan Mo Feng Yun secara langsung, tubuh Ye Chen Feng bergetar dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat mengedarkan seni pemakan jiwa untuk menekan luka di tubuhnya. Dia terus menyerang badai yang merusak dan terus menyerang Mo Feng Yun dengan grit ominous sword di tangannya. Dia bertarung sengit dengan Mo Feng Yun dalam badai yang merusak. Sinar pedang dan bayangan pedang berbenturan dengan sengit, dan ledakan yang menusuk telinga tak henti-hentinya. Serangan mengerikan terus-menerus menghantam ruang yang kacau, melubanginya. Saat pertempuran antara Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun mencapai klimaksnya, boneka pedang mengandalkan kekuatan absolut dan kekuatan serangan yang menakutkan untuk membunuh tiga pengawal iblis keluarga Yue. Oh tidak. Jantung Mo Feng Yun berdetak kencang ketika dia melihat tiga pengawal iblis keluarga Yue dibunuh oleh boneka pedang. Dia dengan tegas menyerah untuk membunuh Ye Chen Feng dan bergabung dengan prajurit Dao Setan Langit untuk menyerang susunan perangkap yang rusak. Dia ingin keluar dari Arai dengan paksa dan pergi. Mo Feng Yun, serahkan hidupmu padaku dengan patuh. Sementara Mo Feng Yun menyerang susunan jebakan dengan seluruh kekuatannya, Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan menyerangnya dengan boneka pedang. Dia ingin meminjam kekuatan boneka pedang untuk membunuh musuh yang tangguh ini. 702. Hati Iblis, Nyalakan. Terperangkap dalam situasi putus asa, Mo Feng Yun dengan cepat menyulut kekuatan hati iblisnya dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Dengan satu tebasan, dia membuka celah di barisan perangkap yang dipenuhi dengan retakan. Ark Pedang Bulan Sabit Tepat saat Mo Feng Yun hendak terbang keluar dari barisan penjebak, boneka pedang segera menyulut energi yang kuat dan menebas busur pedang Bulan Sabit. Itu seperti Bulan Sabit Setan yang menebas ke arah Mo Feng Yun. Kekuatan pedang yang menakutkan memaksa Mo Feng Yun mundur dan tidak memberinya kesempatan untuk keluar. Murka Hukuman Ilahi Saat Mo Feng Yun dipaksa mundur oleh boneka pedang, ketiga roh surga menyembur keluar tubuh Ye Chen Feng dan mengompresnya hingga ekstrim. Mereka berubah menjadi manik energi tiga warna dan meledak ke arah Mo Feng Yun. Merusak Saat manik energi tiga warna mendekat, Mo Feng Yun segera menebas dengan tentara Dao Setan Langit. Energi tak terbatas dilepaskan bersamaan dengan raungan marah Dewa Petir. Itu menelan Mo Feng Yun seperti letusan gunung berapi. Memotong Memanfaatkan kesempatan ini, boneka pedang menebas delapan belas kali berturut-turut, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di kehampaan. Itu menembus badai yang merusak dan melukai tubuh Mo Feng Yun dengan parah. Dao surga yang tak berperasaan. Dao ekstrim dari Suan Ming Boneka pedang menyerang Mo Feng Yun dengan ganas. Pada saat ini, Ye Chen Feng tidak peduli dengan lukanya dan terus menggunakan teknik Dao yang kuat untuk menyerang Mo Feng Yun. Dia bertekad untuk membunuh Mo Feng Yun dan mencegah masalah di masa depan. Mati Saat serangan Mo Feng Yun benar-benar ditekan dan dia dalam bahaya, boneka pedang tiba-tiba menyulut energi yang sangat besar dan menuangkannya ke pedang langit Ascendan. Itu merangsang kekuatan serangan dari Ascendan Sky Sword dan menebas ke arah Mo Feng Yun, yang tidak bisa mengelak. Saat pedang menebas, itu menyapu langit dan bumi. Pancaran Ascendan Sky Sword yang menakutkan membawa kekuatan destruktif yang tak tertandingi dan merobek cakra wala. Sejauh mata memandang, pedang-pedang boneka itu seperti celah spasial yang merobek kekosongan. Itu sangat kuat sehingga ingin membelah tubuh Mo Feng Yun menjadi dua. Kristal Penghancuran Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Mo Feng Yun, yang mencium ancaman kematian, dengan tegas mengeluarkan kristal hitam setinggi setengah meter yang berisi kekuatan tak terbatas dan memblokir di depannya, dengan paksa memblokir serangan fatal dari boneka pedang. Ledakan The Destruction Demonic Crystal tidak dapat menahan pukulan fatal ini dan hancur berkeping-keping. Suara gemuruh menyebar, meledak di kehampaan, bergema di sembilan langit. Suara yang menakutkan membuat pikiran orang bergetar, dan mereka merasa putus asa dan takut. Untuk sesaat, seluruh ruang terdistorsi oleh ledakan Destruction Mana Crystal, dan sejumlah besar retakan spasial menari-nari seperti ular, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Oh tidak! Ye Chen Feng berubah menjadi tubuh iblis surgawi. Meskipun kekuatannya sebanding dengan artefak kuasodao, dia tidak dapat menahan energi yang dilepaskan oleh Destruction Mana Crystal. Dia dengan tegas bersembunyi di belakang boneka pedang, menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menetralisir serangan itu. Meskipun Mo Feng Yun telah mengelak sebelumnya, dia masih terpengaruh. Armor surgawi yang dia kenakan benar-benar hancur, dan sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dari tubuhnya yang hancur. Boneka pedang, bunuh dia untukku! Setelah secara paksa bertabrakan dengan Destruction Mana Crystal, Swat Puppet tidak memiliki banyak energi tersisa. Namun, untuk membunuh Mo Feng Yun, Ye Chen Feng tidak peduli. Dia memerintahkan boneka pedang untuk membunuhnya dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng, yang juga terluka parah, tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Tanpa pikir panjang, dia dengan tegas menyalakan Golden Rock Blutlin, meningkatkan kecepatannya ke puncak, dan mengelak ke samping. Ledakan! Ledakan! Saat Ye Chen Feng mengelak, dua Dao Wills yang menakutkan membombardir ruang di mana dia berada beberapa saat yang lalu. Kekuatan yang mengerikan secara langsung menyebabkan area itu runtuh. Kamu Chen Feng, reaksimu tidak lambat. Dalam keadaan seperti itu, kamu benar-benar menghindari serangan kami. Pada saat ini, suara yang dalam bergema di gunung spiritual yang kacau. Dua andalan keluarga Yue, Yue Gu, yang merupakan kaisar binatang level 5, dan wanita tua berambut perak menginjak kehampaan dan muncul pada saat yang sama. Aku tidak menyangka bahwa untuk membunuhku, keluarga Yue benar-benar akan mengirim kalian berdua. Haruskah aku merasa terhormat? Ye Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan hanya 2000 tahun tersisa dalam masa hidupnya, dia tidak bisa lagi menggunakan teknik roh kehidupan. Jika dia tidak menggunakan life spirit teknik, dia tidak akan bisa melawan dua Supreme Elder dari keluarga Yue. Tak berdaya, Ye Chen Feng hanya bisa menyerah untuk membunuh Mo Feng Yun. Dia memanggil boneka pedang kembali untuk mencegah kedua tetua tertinggi melancarkan serangan gemuruh untuk membunuhnya. Ye Chen Feng, kamu adalah pemuda paling berbakat yang pernah kulihat selama ini. Bahkan aku tidak tega membunuhmu. Yue San memandang Ye Chen Feng dalam-dalam dan berkata perlahan, bagaimana dengan ini? Jika kamu menyerah dengan patuh dan mengizinkanku untuk menanamkan jejak jiwa dalam pikiranmu, aku akan mengampuni hidupmu. Bagaimana jika aku tidak setuju? Ye Chen Feng sudah menduga bahwa keluarga Yue mungkin menyembunyikan tangan tersembunyi. Oleh karena itu, dia sudah memikirkan cara untuk mundur. Karena itu, katanya tanpa rasa takut. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Memikirkan tentang penghinaan yang dibawa Ye Chen Feng kepadanya beberapa hari yang lalu, wanita tua berambut perak itu mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Suara mendesing. Saat wanita tua berambut perak itu selesai berbicara, sayap Raja Wali Emas Ye Chen Feng mengepak dengan cepat dan terbang keluar dari gunung spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana anda pikir anda akan pergi? Yue San dan tetua tertinggi lainnya sudah bersiap untuk Ye Chen Feng melarikan diri. Saat dia mencoba melarikan diri, keduanya menyerang pada saat bersamaan. Seperti dua kilatan petir, mereka mencegat Ye Chen Feng. Pada saat yang sama, Mo Feng Yun, yang dipenuhi luka dan luka pedang, terbang untuk membantu Yue San dan tetua tertinggi lainnya menghalangi Ye Chen Feng dan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Suat pupet, buka jalan untukku. Setelah dicegat oleh Yue San dan tetua tertinggi lainnya, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang, yang hanya memiliki sedikit energi tersisa, untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Weng! Boneka pedang menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang empirean yang mengerikan itu seperti bintang jatuh. Itu menyapu langit dan dengan paksa merobek penghalang Yue San dan tetua tertinggi lainnya, memaksa mereka untuk mundur. Setelah itu, tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit dan berlari keluar. Dia terbang keluar dari gunung spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat menuju benua selatan. Iblis Langit, Tarian Delapan Arah Melihat bahwa Ye Chen Feng telah keluar dari pengepungan, Mo Feng Yun tidak peduli dengan lukanya dan dengan paksa menyatu dengan hati iblis. Dia mengeksekusi seni iblis terkuat yang dia tahu dan tebas delapan kali berturut-turut. Mereka memotong kekosongan dan menutup rute pelarian Ye Chen Feng. Merusak. Pada saat ini, boneka pedang terbang. Mengandalkan kekuatan dan serangan absolutnya, itu menghancurkan cahaya pedang iblis langit. Patung Iblis Melihat bahwa Ye Chen Feng telah keluar dari pengepungan, Yue Gu berubah menjadi bayangan dan diblokir di depan Ye Chen Feng. Dia memegang harta paling berharga keluarga Yue, patung iblis, dan menyerang Ye Chen Feng. Kuali Burung Vermilion Aura iblis dari patung iblis ditekan. Ye Chen Feng segera mengeluarkan Vermilion Bird Cauldron dan meludahkan beberapa suap darah esensi ke dalamnya. Dia mengangkat serangan Vermilion Bird Cauldron ke tingkat terbesar dan bertabrakan dengannya. Namun, dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, bahkan dengan bantuan jiwa Vermilion Bird, dia tidak bisa melepaskan serangan terkuat dari Vermilion Bird Cauldron. Dia tidak bisa menahan serangan patung iblis. Ledakan. Dua harta karun tao besar bertabrakan. Kuali Burung Vermilion langsung dikirim terbang oleh patung iblis. Tubuh Ye Chen Feng bergetar karena benturan dari dua harta karun tao yang agung. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu Chen Feng, ini sudah berakhir. Saat Ye Chen Feng terluka dan boneka pedang memblokir patung iblis, wanita tua berambut perak itu tiba-tiba mendekati Ye Chen Feng dengan tongkat jalan kepala naga di tangannya dan melancarkan pukulan fatal ke arahnya. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Energi kacau. Pada saat kritis, Ye Chen Feng melepaskan semua dua puluh rentetan energi caotik yang tersisa di caotik di Fine Wood. Mereka membombardir wanita tua berambut perak, yang ekspresinya berubah drastis. Energi caotik yang menakutkan langsung menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng membakar keturunan Raja Wali Emas semaksimal mungkin dan menyerang boneka pedang. Mereka melarikan diri ke benua selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. 703. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Yui Gu tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Ye Chen Feng masih memiliki sarana untuk melukai wanita tua berambut perak itu dan keluar dari pengepungan. Dia dengan tegas meningkatkan kecepatannya ke puncak dan mengejar Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Sedangkan untuk wanita tua berambut perak, Mo Feng Yun tidak peduli dengan lukanya dan mengejarnya dengan cermat. Jika dia membiarkan Ye Chen Feng melarikan diri kali ini, akan sangat sulit untuk membunuhnya di masa depan. Murka Hukuman Ilahi Yui Gu dan dua lainnya mengejar dengan cepat sementara Ye Chen Feng terus-menerus mengendalikan tiga roh surga untuk membombardir mereka. Urat of Divine Punishment yang menakutkan terus-menerus mendistorsi zona spasial dan memperlambat kecepatan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengejarnya. Ye Chen Feng, saya menyarankan Anda untuk menghentikan perjuangan Anda yang tidak berarti. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Yui Gu memegangi patung iblis dan menahan serangan dari Urat of Divine Punishment sambil meraung keras, meruntuhkan pertahanan psikologis Ye Chen Feng. Kamu masih jauh dari mampu membunuhku. Ye Chen Feng tidak tergerak dan terus mempercepat. Segera, dia melintasi benua utara dan terbang ke benua selatan. Ye Chen Feng melarikan diri ke benua selatan karena ketika dia mencari roh jiwa Sou Liyun, dia menemukan bahwa ada susunan teleportasi 10 ribu mil yang tersembunyi di met. Miriat bis, dia benar-benar bisa menghilangkan pengejaran Yui Gu dan dua lainnya. Cakar Dewa Hantu Mengandalkan kekuatan absolutnya, Yui Gu segera bergerak ketika dia cukup dekat untuk menyerang. Beberapa niat dao menyembur keluar dari tubuhnya dan bergabung bersama, membentuk Cakar Dewa Hantu berwarna hijau giyok yang dapat merobek kekosongan. Itu mendesing dan meraih Ye Chen Feng. Berdengung, berdengung. Ketika Cakar Dewa Hantu Yui Gu tercapai, boneka pedang segera bergerak. Pedang Kaisar Langit yang tajam menebas Cakar Dewa Hantu dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Ye Chen Feng. Sialan, siapa sebenarnya yang membuat tiruan ini? Kenapa begitu sakit? Menghadapi boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan serangan yang menakutkan, bahkan Yui Gu pun merasakan sakit kepala. Jika bukan karena perlindungan boneka pedang, mereka pasti sudah lama menangkap Ye Chen Feng. Mereka berempat, satu melarikan diri sementara tiga lainnya mengejar, melintasi wilayah yang sangat luas di benua selatan, dan perlahan-lahan mendekati gunung sepuluh ribu binatang yang terletak di kedalaman pegunungan binatang iblis. Kami akhirnya tiba di gunung sepuluh ribu binatang. Dari jauh, Ye Chen Feng melihat gunung sepuluh ribu binatang, yang tingginya puluhan ribu meter, puncaknya benar-benar tenggelam di lautan awan. Itu seperti kapak. Dia segera melepaskan raungan kuat yang bergema di sembilan langit, mengejutkan seluruh gunung sepuluh ribu binatang. Mendengar suara mengerikan yang datang dari Cakrawala, para ahli yang menjaga miriat Beast Mountains segera mengaktifkan Mountain Protection Array, menyelimuti seluruh miriat Beast Mountains dalam susunan yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun untuk menangkis musuh. Dengan array perlindungan gunung diaktifkan, Ye Chen Feng tidak melambat dan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Alasan mengapa Ye Chen Feng memerintahkan sepuluh ribu gunung binatang untuk berjaga-jaga dan mengaktifkan array perlindungan gunung terlebih dahulu adalah karena ketika dia mencari jiwa Seoul Ye Yun, dia menemukan tentang array perlindungan gunung sepuluh ribu binatang gunung dan lokasi gerbang kehidupan. Dia ingin meminjam array perlindungan gunung untuk menghalangi pengejaran Yue San, Mo Feng Yun, dan yang lainnya, menciptakan kesempatan baginya untuk berteleportasi. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga bergema. Dengan deduksi cepat otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dengan mudah mengunci lokasi gerbang kehidupan array perlindungan gunung pegunungan sepuluh ribu binatang. Dia meledak dengan kekuatan hampir dua puluh juta jin dan bergegas tanpa mengurangi kecepatan. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia langsung menghancurkan gerbang kehidupan array perlindungan gunung dan memasuki pegunungan sepuluh ribu binatang yang kacau. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk tanpa izin ke pegunungan sepuluh ribu binatangku? Melihat Ye Chen Feng yang telah menerobos masuk ke pegunungan sepuluh ribu binatang, pelindung gunung sepuluh ribu binatang dengan rambut putih, tubuh tinggi dan kokoh yang tidak normal, dan rambut hitam tebal di sekujur tubuhnya mengumpulkan keberaniannya dan berteriak keras. Sou Liu Yun telah dibunuh olehku. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Kalau tidak, aku tidak keberatan memulai pembantaian. Tatapan tajam Ye Chen Feng menyapu dirinya dan memperingatkan dengan sikap sombong. Apa? Master Sekte sudah mati? Kata-kata Ye Chen Feng seperti guntur tiba-tiba yang memicu gelombang besar di pegunungan sepuluh ribu binatang. Banyak orang merasa panik, dan banyak juga orang yang merasa ragu. Berhenti. Kalian semua, berhenti. Tepat ketika beberapa ahli berani dari pegunungan sepuluh ribu binatang ingin mengendalikan binatang surgawi mereka untuk menyerang Ye Chen Feng dan bertahan melawan musuh, jenius nomor satu dari pegunungan sepuluh ribu binatang, So Yu Ying, yang telah menyaksikan pertempuran Ye Chen Feng dengan Mo Feng Yun dan dua tetua besar dari keluarga Yue, muncul dan berteriak keras. Pada saat ini, Yue Gu, wanita tua berambut putih, dan Mo Feng Yun menyusul. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang pegunungan agung pelindung gunung sepuluh ribu binatang. Serangan mengerikan secara langsung mendistorsi dinding susunan, dan sejumlah besar retakan dengan cepat menyebar ke segala arah, menakuti semua orang di pegunungan sepuluh ribu binatang. Merasakan bahwa pegunungan besar pelindung gunung sepuluh ribu binatang tidak akan bisa bertahan lama, Ye Chen Feng tidak menunda lagi. Dia mengepakkan sayap rajawali emasnya dengan keras dan terbang menuju puncak pegunungan sepuluh ribu binatang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Ketika Ye Chen Feng terbang jauh ke dalam awan dan mencapai puncak pegunungan sepuluh ribu binatang yang tertutup salju putih tebal, arai agung pelindung gunung sepuluh ribu binatang tidak dapat menahan serangan tanpa pandang bulu dari Yue San dan dua lainnya. Dan hancur. Katakan padaku, kemana bocah yang baru saja terbang itu pergi. Yue San yang jahat meraih pelindung pegunungan sepuluh ribu binatang dan menanyainya tanpa membiarkan perlawanan apapun. Dia, dia berada di puncak gunung. Merasakan aura fatal yang dipancarkan dari tubuh Yue San, pelindung pegunungan sepuluh ribu binatang ini ketakutan. Dia menunjuk ke puncak pegunungan sepuluh ribu binatang yang terendam di awan dan berbicara dengan suara gemetar. Kaca. Setelah mengetahui keberadaan Ye Chen Feng, Yue San mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya dan dengan kejam mematahkan leher pelindung itu. Kemudian, dia terbang menuju puncak gunung bersama wanita tua berambut putih dan Mo Feng Yun. Pada saat ini, Ye Chen Feng telah melukai pelindung puncak gunung dengan parah. Dia menerobos batasan puncak gunung dan tiba di susunan teleportasi tersembunyi di Aula Istana Salju. Ye Chen Feng menemukan sepuluh batu teleportasi dari barang milik Sou Liu Yun dan memasukkannya ke dalam sepuluh celah susunan teleportasi. Dia berusaha untuk mengaktifkan susunan teleportasi dan meninggalkan pegunungan sepuluh ribu binatang. Tidak bagus, energi teleportasi. Ada susunan teleportasi yang tersembunyi di sini. Ye Chen Feng ini mencoba untuk berteleportasi. Ketika Ye Chen Feng mengaktifkan susunan teleportasi dengan seluruh kekuatannya, Yue San dan dua lainnya muncul di puncak gunung. Kulit mereka sangat berubah ketika mereka merasakan energi teleportasi yang berasal dari Aula Istana Salju. Jiner, ayo cepat bergandengan tangan dan hancurkan balai istana salju itu. Kita tidak boleh membiarkannya kabur. Yue San dengan cepat memanggil Dao Tracer Golem dan menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam golem bersama dengan wanita tua berambut perak. Mereka merangsang kekuatan golem secara maksimal dan membombardir Aula Istana Salju dengan tekanan gunung tai. Mereka ingin menghancurkan Aula Istana Salju bersama dengan susunan teleportasi. Suat pupet, nyalakan semua energimu. Pada saat kritis, Yue Chen Feng menyulut semua energi di tubuh boneka pedang dan menembus atap Mega Aula Istana. Dia mengangkat kedua tangannya dan dengan paksa menahan golem yang dipenuhi dengan energi destruktif dan aura iblis yang meluap. Aktifkan susunan teleportasi. Di bawah pertahanan habis-habisan suat pupet, Yue Chen Feng berhasil mengaktifkan susunan teleportasi. Cahaya teleportasi ditembakkan dan membubung ke awan yang tak terbatas. Boneka pedang, kembalilah. Seketika Yue Chen Feng ditelan oleh susunan teleportasi, dia memanggil boneka pedang yang berada di bawah tekanan luar biasa dan menghilang ke dalam susunan teleportasi bersamanya. Dan tanpa pertahanan boneka pedang, golem yang menakutkan itu runtuh dengan kekuatan besar, menghancurkan Aula Istana Salju dan menghancurkan susunan teleportasi. Kamu Chen Feng, aku akan membunuhmu kemanapun kamu pergi. Merasakan bahwa susunan teleportasi benar-benar dihancurkan oleh kekuatan golem, Yue San sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Di puncak gunung yang tertutup salju, dia meraung ke langit, melampiaskan amarah dan kengganan di hatinya. 704. Huh, akhirnya aku lolos. Setelah berteleportasi sejauh 5.000 km, Yue Chen Feng dengan aman muncul di kedalaman pegunungan di benua selatan yang memiliki medan rumit, kabut tebal, dan pepohonan kuno yang mengjulang tinggi sepanjang tahun. Meskipun Yue Chen Feng terluka para akibat pertempuran dengan Yue San dan Mo Feng Yun, dan konsumsinya jelas, tapi dia takut Yue San dan yang lainnya masih memiliki metode lain untuk mengejarnya. Jadi dia tidak membuang waktu dan mengendalikan ilusori Dao Insight untuk mengubah penampilannya sebelum dengan cepat terbang menjauh dari pegunungan ini yang membentang sejauh beberapa kilometer, dan dia terbang menuju benua utara dengan kecepatan ekstrim. Setelah sekitar 11 hari, Yue Chen Feng dengan mulus meninggalkan benua selatan dan melintasi wilayah yang sangat luas di benua barat untuk kembali ke benua utara, dan kemudian dia dengan cepat terbang menuju pantai utara dengan maksud membawa kapal ke Pulau Tristar. Hmm, suara pertarungan yang intens. Yue Chen Feng terbang tanpa istirahat selama sekitar tiga hari dan tiba di langit di atas padang rumput tanpa batas. Ketika dia perlahan mendekati pantai utara, jiwanya yang tangguh tiba-tiba mendengar suara pertempuran sengit dan tangisan tajam para wanita tidak jauh di depan. Yue Chen Feng bukanlah orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain, dan ketika dia ingin menghindari area pertempuran di depan, dia tiba-tiba mendengar seorang pria kasar menyebutkan Laut Utara. Hmm, mereka bersiap untuk pergi ke Laut Utara juga. Alis Yue Chen Feng terangkat saat dia mengungkapkan sedikit keterkejutan, dan dia ragu sejenak sebelum memutuskan untuk terbang dan melihatnya. Alasan dia berubah pikiran adalah karena dia khawatir Mo Feng Yun akan menebak keberadaannya dan mengerahkan pasukan untuk menutup Laut Utara terlebih dahulu. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan besar dia akan dicurigai jika dia membeli kapal untuk melaut. Selain itu, jika dia bercampur dengan kelompok yang pergi ke Laut, bahkan jika Mo Feng Yun memiliki tiga kepala dan enam tangan, tidak mungkin baginya untuk mengetahui keberadaannya. Tuan, mohon murah hati dan biarkan kami pergi. Selama Anda bersedia melepaskan kami, kami bersedia menawarkan lebih dari satu juta kristal jiwa kepada Anda. Seorang pria dengan sosok tegap dan penampilan yang sangat kasar yang mengenakan pakaian luar biasa cantik menyeka keringat di dahinya saat ia tak henti-hentinya memohon belas kasihan. Beberapa mayat yang mengenakan pakaian penjaga berserakan di padang rumput, dan darah segar yang mengalir dari tubuh mereka mewarnai padang rumput hijau subur menjadi merah. Di balik tubuhnya yang tinggi dan kokoh, ada enam wanita cantik yang sangat memesona. Ketika enam wanita cantik merasakan tatapan panas dari lima pria, yang mengenakan baju besi mengkilap, memegang bila es yang tajam, dan sutra hitam berbentuk tengkorak disulam di lengan baju mereka, mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka menggigil tak terkendali. Jika kamu ingin kami berlima melepaskanmu, tidak apa-apa. Tapi selain jutaan kristal jiwa, aku juga menginginkan mereka berenam. Seorang pria botak dengan pola willow, dewisep tersulam di wajahnya dengan mesum memandangi tubuh menggerahkan ke enam wanita itu dan berkata dengan niat jahat. Tidak, suamiku, tolong jangan tinggalkan kami. Kenam gadis cantik itu meraih lengan pria kasar itu dan memohon dengan getir. Mereka tidak berani membayangkan bahwa jika mereka jatuh ke tangan kelima orang jahat ini, mereka pasti akan dihancurkan oleh mereka. Mereka akan sangat kesakitan sehingga mereka berharap mereka mati, dan mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Tuan-tuan, saya bersedia menambahkan tiga juta kristal jiwa kelas menengah. Saya mohon anda untuk membiarkan kami pergi. Pria kasar itu mengertakan gigi dan menaikkan harganya. Sepertinya kamu sangat kaya, pria botak itu memandangnya dan berkata, tiba-tiba aku berubah pikiran. Kita bersaudara harus membawa mereka berenam pergi. Adapun kamu, pergilah ke neraka dengan patuh. Jangan, jangan main-main. Aku telah diundang oleh penguasa pulau abadi di Laut Utara untuk melaut. Jika sesuatu terjadi pada kami, penguasa pulau abadi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Merasakan aura pembunuh yang kuat dari kelima pria itu, pria kasar itu ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu trufnya untuk mengintimidasi mereka berlima. Huh, pulau abadi. Hari ini, bahkan Raja Surgawi tidak dapat menyelamatkanmu. Pria botak itu mendengus dingin, dan berkata tidak tergerak. Kaka, jangan bicara omong kosong dengannya. Aku tidak sabar untuk mencicipi mereka berenam. Seorang pria kurus dengan kepala besar berkata dengan tidak sabar ketika dia melihat ke enam wanita cantik yang menjadi pucat karena ketakutan. Kalian, kalian berenam, lari cepat. Aku akan menahan mereka. Pria kasar itu tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan senjata Surgawi kelas menengah dari cincin kosmosnya. Dia tiba-tiba menebas pria botak itu. Kamu mengejar kematian. Pria botak itu menunjukkan senyum kejam. Dia memegang senjata penuh duri tajam dan pergi menemui pria kasar itu. Dia ingin segera membunuhnya dan mengambil semua yang dia miliki dan kenam wanita cantik itu. Gemuruh. Pada saat ini, Guntur teredam yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di awan tebal. Guntur Surgawi menembus awan dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dan membombardir kepala pria botak itu. Ledakan. Pria botak itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena petir Surgawi yang tiba-tiba jatuh. Dia berteriak kesakitan dan meninggal. Dia sudah mati. Dia dibunuh oleh Guntur Surgawi. Tidak hanya pria kasar yang putus asa dan yang lainnya terpana oleh pemandangan di depan mereka, tetapi keempat pria ganas itu juga terpana oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Pikiran mereka menjadi kosong. Ledakan. Ledakan. Petir menyambar, diikuti oleh serangkaian ledakan menggelegar yang mengguncang bumi dari awan tebal. Sejumlah besar petir menerobos awan dan menyerang ke arah empat perampok, yang mencoba menghindar dengan panik, seperti menari naga banjir Guntur. Di bawah petir Surgawi yang lebat, keempat perampok itu tidak bisa mengelak. Mereka terkena Guntur Surgawi dengan kekuatan penghancur yang luar biasa dan jatuh dengan menyakitkan di genangan darah. Mereka mati. Suamiku, apakah mereka melakukan terlalu banyak hal yang tidak berperasaan? Apakah tuan tua menghukum mereka? Melihat tubuh hangus dari kelima perampok itu, seorang gadis mungil tapi montok luar biasa dengan kulit putih dengan erat meraih lengan pria kasar itu dan berkata dengan wajah pucat. Tidak, seharusnya seorang ahli lewat dan menyelamatkan kita. Meskipun pria kasar itu tidak kuat dan hanya Grandmaster Swan Beast tingkat ketiga, dia sangat berpengetahuan. Dia menduga bahwa seseorang pasti telah membunuh kelima perampok itu dan menyelamatkan nyawa ketujuh dari mereka. Senior, terima kasih telah menyelamatkan kami. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan diri Anda dan biarkan Liu Mang berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup kami. Pria kasar itu membungkuk dalam-dalam tiga kali ke awan di langit dan berkata dengan rasa terima kasih. Liu Mang, penipu. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di awan, tersenyum tipis saat mendengar nama pria kasar itu. Tubuhnya sedikit berkelebat, menerobos awan tebal, dan mendarat di depan Liu Mang. Begitu muda. Melihat wajah muda dan tampan yang diciptakan Ye Chen Feng dengan ilusion Dao Inten, Liu Mang terkejut. Dia tidak berpikir bahwa orang yang membantu mereka akan sangat mudah. Namun, untuk dapat bersembunyi di awan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai rilem raja binatang terbalik dan latar belakangnya tidak sederhana. Liu Mang tidak berani meremehkan Ye Chen Feng. Dia segera memimpin enam anggota keluarga yang cantik untuk membungkuk dan berterima kasih kepada Ye Chen Feng karena telah menyelamatkan hidup mereka. Tidak apa. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, Liu Mang, ku dengar kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke laut. Ya, senior, apakah kamu juga akan pergi ke laut? Mata Liu Mang berbinar karena terkejut dan gembira. Dalam pertempuran barusan, semua penjaga yang dia sewa sudah mati. Dia khawatir tidak memiliki penjaga. Jika dia bisa pergi dengan Ye Chen Feng, dengan kemampuan Ye Chen Feng untuk memanggil Guntur Surgawi, itu sudah cukup untuk mengatasi masalah di Laut Utara. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, saya tidak ada hubungannya, dan kebetulan saya ingin pergi ke laut untuk mendapatkan pengalaman. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, senior, kamu bisa ikut dengan kami ke Pulau Abadi. Lelang besar di luar negeri akan segera diadakan di sana. Mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa keuntungan tak terduga melalui pelelangan. Liu Mang mengundang dengan tulus. Pulau Abadi, lelang di luar negeri. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dia berkata dengan tenang, Oke, aku akan pergi bersamamu ke Pulau Abadi untuk melihat harta karun apa yang akan muncul di pelelangan luar negeri. 705 Pagi-pagi sekali, matahari merah perlahan terbit di atas laut yang beriak. Sejumlah besar cahaya kemasan berkedip-kedip di permukaan laut. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Aku ingin tahu apakah akan ada barang spiritual kehidupan yang muncul di lelang Pulau Abadi. Ye Chen Feng, yang berhasil berlayar, berdiri di geladak kapal. Dia menghadapi angin laut yang sedingin es dan melihat ke laut yang tak terbatas di kejauhan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah berhasil menghentikan aliansi pernikahan antara klan Yue dan Istana Laut Timur dan berjuang keluar dari pengepungan, dia juga telah menghabiskan 5.000 tahun umurnya. Jika dia tidak bisa memulihkan umurnya sesegera mungkin, itu mungkin mempengaruhi terobosannya ke alam kaisar binatang. Tuan Muda Feng, Anda bangun sepagi ini. Melihat Ye Chen Feng berdiri di haluan kapal dengan seorang gadis cantik dengan wajah agak merah di pelukannya, Liu Mang berjalan mendekat dengan mata mengantuk dan menyapanya dengan hormat. Karena Ye Chen Feng tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Liu Mang, dia mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Feng Chen dan bahwa dia adalah murid dari keluarga Pertapa Benua Utara. Liu Mang, seberapa jauh kita dari Pulau Abadi? Ye Chen Feng menganggup dan bertanya dengan samar. Pulau Abadi cukup jauh dari wilayah Roh Utara. Kuperkirakan kita akan membutuhkan sekitar 8 hari untuk mencapai sana. Liu Mang mengeluarkan peta navigasi dan berkata setelah melihatnya. Hubungi aku saat kita mencapai Pulau Abadi. Aku akan pergi dan berkultivasi. Ye Chen Feng menganggup dan berbalik untuk kembali ke kabin untuk berkultivasi. Tunggu Tuan Muda Feng. Ketika Ye Chen Feng berbalik untuk pergi, Liu Mang segera memanggilnya. Apa? Ada sesuatu? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya pada wajah kasar Liu Mang. Kali ini, kami bertuju dapat melarikan diri dari tangan jahat orang jahat dan berlayar dengan lancar. Itu semua berkat bantuan Tuan Muda Feng. Untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Feng karena telah menyelamatkan hidup kami, saya akan memberikan rahasia ini teknik yang diwariskan dalam keluarga saya kepada Tuan Muda. Liu Mang mengeluarkan kotak batu giok putih dari cincin yin dan yang miliknya dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Teknik Rahasia Ye Chen Feng tahu nilai dari teknik rahasia dan mengangkat alisnya sedikit. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Ye Chen Feng mengambil kotak brokat giok putih dari Liu Mang dan berbalik untuk pergi. Dia kembali ke kabin berdekorasi mewah yang dipenuhi dengan aroma anggrek yang samar. Mungkinkah ini teknik rahasia? Ye Chen Feng mengatur lusinan pola formasi dan membatasi kabin. Dia membuka kotak brokat giok putih dan menemukan ada slip giok sepanjang satu inci di dalam kotak brokat. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam slip batu giok dan dengan cepat menjelajahinya. Kemudian, Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi aneh. 36 Bentuk Akasia Setelah mengetahui bahwa teknik rahasia yang diberikan Liu Mang sebenarnya adalah teknik rahasia kultifasi ganda, Ye Chen Feng agak terdiam. Namun, dia dengan hati-hati menelusuri 36 Bentuk Akasia dan menemukan bahwa 30 postur aneh ini memang agak misterius dan sangat bermanfaat untuk kultifasi. Dia memutuskan untuk menyimpannya dan menyimpannya di cermin semesta. Dia berencana mempelajarinya dengan Yue Nichang ketika dia menikahinya di masa depan. Aku ingin tahu harta apa yang ada di cincin alam semesta Sou Liyun. Kemudian, Ye Chen Feng mengeluarkan cincin alam semesta ungu emas yang dia peroleh dari membunuh Sou Liyun. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menembusnya, melanggar batasan dan mengeluarkan barang milik Sou Liyun satu persatu. Lebih dari 10 miliar kristal jiwa menengah, lebih dari 500 juta kristal jiwa tinggi, lebih dari 80 ribu kristal jiwa ekstrim, dan 3 kristal surga rendah. Ye Chen Feng pertama kali menghitung kekayaan Sou Liyun dan mengungkapkan senyum puas. Dengan 3 kristal langit rendah dan 80 ribu kristal jiwa ekstrim, boneka pedang bisa menyerang untuk waktu yang lama. Teknik Mit Dao, Tousan Beast Tide, Teknik Rahasia Menjinakkan Binatang. Ye Chen Feng kemudian memeriksa warisan yang ditinggalkan oleh Sou Liyun. Dia sedikit tertarik dengan Art of Beast Taming dan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk mempelajarinya. 12 Sudho Dao Kores, 52 Inti Jiwa Kelas Surga Ekstrim, 108 Ramuan Spiritual Kelas Surga Ekstrim. Hmm, cincin kosmos ini diisi dengan inti binatang surgawi dan esensi darah binatang surgawi. Di akhir pemeriksaan, Ye Chen Feng menemukan cincin lain di cincin alam semesta Sou Liyun. Dia mengirim kekuatan jiwanya ke dalamnya dan menemukan bahwa itu diisi dengan inti binatang buas dan esensi darah. Sou Liyun ini memang layak menjadi master sekte dari Myriad Beast Mountain. Barang-barangnya sangat banyak. Aku ingin tahu apakah Hundun dan Jin King Dragon Blood Lion akan sangat bersemangat setelah melihat begitu banyak inti binatang Heavenly Beast. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan menyimpan sebagian besar barang milik Sou Liyun ke cermin semesta. Dia kemudian mengirim serangga pemakan ruang dan ikan spiritual keluar dari cermin semesta. Ikan spiritual, ini adalah 57 ramuan spiritual kelas surga, 2 inti sudodao, dan 20 inti jiwa kelas surga kelas atas untukmu. Aku harap kamu dapat segera menembus kaisar binatang tingkat 1. Ye Chen Feng dengan murah hati memberikan sejumlah besar rumput roh peringkat surga dan pil roh kepada Ling Yu. Setelah Ling Yu menerobos untuk menjadi kaisar binatang tempur peringkat 1, kekuatannya akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi dan dia akan menjadi penolong yang kuat. Terima kasih, Saudara Cheng Feng. Melihat ramuan dan ramuan spiritual yang diberikan Ye Chen Feng padanya, mata ikan spiritual melengkung menjadi bentuk bulan sabit, memperlihatkan dua lesung pipi yang lucu saat dia berkata dengan manis. Serangga pemakan ruang, esensi darah binatang surgawi ini untukmu. Ye Chen Feng tidak pelit dan memberikan hampir semua esensi darah Heavenly Beast ke Space Deforer Insect yang sangat membantunya. Terima kasih Tuan. Melihat sejumlah besar esensi darah Heavenly Beast di depannya, mata bulat Space Deforer Insect bersinar terang. Dia membuka mulut bundarnya yang penuh dengan gigi tajam dan menelan semua esensi darah binatang surgawi ke dalam perutnya. Baiklah, ikan spiritual, serangga pemakan ruang, kembali ke cermin langit dan bumi untuk berkultivasi. Aku harap kamu bisa menembus ke alam berikutnya secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengendalikan cermin langit dan bumi dan menyimpannya di dalam. Fiuh! Ye Chen Feng duduk bersilah di kabin dan menyesuaikan napasnya untuk sementara waktu. Dia kemudian mengeluarkan tali iblis surgawi dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus mempelajari keterampilan Dao yang sangat membantunya. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, tepat ketika Ye Chen Feng telah memasuki kondisi meditasi dan tenggelam dalam budidaya tali iblis-iblis, serangkaian ketukan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar, membangunkannya dari kondisi kultifasinya. Saya sedang berkultifasi, jangan ganggu saya jika tidak ada apa-apa. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Tuan Muda Feng, saya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tolong buka pintunya. Suara pemalu dan pemalu terdengar dari luar ruangan. Hm. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menghilangkan batasan di ruangan itu dan membuka pintu. Apa yang kamu mau dari aku? Setelah membuka pintu, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia menemukan bahwa selir Liu Mang yang paling cantik berdiri di depannya dengan gaun tidur tule merah muda, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Karena pakaian di tubuhnya terlalu tipis, sebagian besar kulitnya yang seperti susu terlihat. Puncak batu gioknya yang montok benar-benar tidak terkendali, mengjulang tinggi. Aroma samar terus-menerus masuk ke hidungnya, membangkitkan emosinya. Tuan Muda, Tuan Muda Feng, suamiku memintaku untuk datang dan mengajarimu 36 bentuk akasia. Aku tahu banyak postur. Wanita tule itu menatap wajah tampan Ye Chen Feng dengan mata kabur dan berkata dengan genit. Ye Chen Feng memandangi wajah memerah wanita tule itu, menggelengkan kepalanya, dan dengan bijaksana menolak. Oh, saya menghargai niat baik Brother Liu Mang, tetapi saya tidak ingin mengolah teknik rahasia itu saat ini. Nona, silakan kembali. Tuan Muda Feng, apakah Anda tidak menyukai saya karena kotor? Mendengar penolakan Ye Chen Feng, wajah wanita tule itu menjadi pucat. Dia dengan erat menggigit bibirnya dan berkata dengan lemah. Tidak, saya punya istri. Saya pikir teknik rahasia harus dikembangkan dengan istri saya. Saya tidak terbiasa mengolahnya dengan orang luar. Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya dan menjelaskan. Tapi, jika aku kembali seperti ini, suamiku akan menghukumku. Kata wanita tule itu dengan mata berkaca-kaca. Jangan khawatir, jika dia menghukumu, aku akan menyelesaikan perhitungan dengannya. Ye Chen Feng berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, Baiklah, Nona, Anda bisa kembali. Saya akan berkultivasi. Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan kesal wanita tule itu, Ye Chen Feng menutup pintu, menyingkirkan pikiran yang mengganggu, dan terus mengembangkan rantai iblis-iblis. 706. Hari-hari berlalu. Karena Ye Chen Feng telah menolak wanita berkerudung itu, Liu Mang tidak mengizinkan selirnya mengganggu Ye Chen Feng lagi. Ye Chen Feng, yang memiliki momen damai yang langka, menggunakan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan tali iblis surgawi berulang kali. Secara bertahap, dia menguasai keterampilan dao yang kuat ini. Saat Ye Chen Feng sedang berkultivasi dan memperdalam pemahamannya tentang tali iblis surgawi, getaran keras datang dari kapal, yang membangunkan Ye Chen Feng dari kultivasinya. Tuan Muda, Tuan Muda Feng, kami dalam masalah. Tolong bantu kami. Pada saat ini, suara wanita yang cemas terdengar di luar kabin Ye Chen Feng. Dia panik dan meminta bantuan. Jangan panik, ikut aku ke geladak. Ye Chen Feng membuka pintu dan membawa selir Liu Mang ke geladak. Mereka melihat puluhan gurita raksasa mengelilingi kapal. Mereka melambaikan tentakel mereka, yang panjangnya ratusan meter, dan membanting lambung kapal yang keras. Di bawah serangan gurita raksasa, kapal itu berguncang hebat. Retakan yang dalam muncul di seluruh lambung kapal. Binatang langit tingkat lima. Ye Chen Feng melirik gurita raksasa, yang memancarkan aura sengit. Dia menemukan bahwa mereka semua adalah hewan surgawi tingkat lima. Di laut, mereka sebanding dengan raja binatang penentang level empat. Tuan Muda Feng, saya tidak tahu apakah Anda dapat membantu kami menangani gurita raksasa ini. Jika mereka terus menyerang, kapal kami akan tenggelam. Liu Mang berkata dengan cemas saat dia melihat lusinan mata merah darah dari gurita raksasa yang menyerang dengan gila-gilaan. Jangan panik, serahkan padaku. Ye Chen Feng sedang mencari kesempatan untuk memperdalam pemahamannya tentang tali iblis surgawi. Gurita raksasa ini menyerahkan diri kepadanya. Tanpa pikir panjang, dia setuju. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar saat sosok Ye Chen Feng berkedip. Dia memanggil Golden Rock Wings dan terbang di atas lautan yang bergola keras. Kekuatan jiwa di tubuhnya dengan cepat bergabung dengan dao kematian saat dia mencoba memadatkan tali iblis surgawi untuk pertama kalinya. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Ye Chen Feng, gurita raksasa yang melambai-lambaikan tentakelnya dan menyerang dengan sekuat tenaga mencium bau bahaya yang kental. Itu dengan tegas menyerah untuk menyerang kapal pesiar dan mengendalikan tentakelnya yang ditutupi cangkir hisap untuk membungkus Ye Chen Feng. Di bawah serangan ratusan tentakel tebal, Ye Chen Feng langsung kehilangan ruang untuk menghindar. Sejumlah besar kekuatan hisap dilepaskan dari tentakel dan menyerang Ye Chen Feng. Suamiku, kamu bilang Tuan Muda Feng akan baik-baik saja. Seorang wanita jangkung dan cantik dengan riasan tebal di wajahnya dan pesona dewasa dari ujung kepala sampai ujung kaki melihat Ye Chen Feng ditelan oleh tentakel gurita dan segera menjadi gugup. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng adalah satu-satunya penyelamat mereka, satu-satunya harapan mereka. Begitu sesuatu terjadi padanya, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Jangan khawatir, Tuan Muda Feng bisa memanggil Guntur Surgawi. Dia pasti bisa mengusir gurita raksasa ini. Liu Mang berbicara dengan santai, tetapi hatinya gelisah. Dia terus berdoa untuk Ye Chen Feng. Tali Iblis Surgawi Ye Chen Feng mengabaikan kekuatan hisap dari tentakel dan serangan dari tentakel. Dia dengan cepat memadatkan tali iblis surgawi yang setebal lengan anak-anak. Itu gelap gurita dan berisi dao kematian. Itu berputar di sekitar tubuhnya dan menyerang tentakel gurita. Siapa-siapa-siapa? Di bawah serangan tali iblis surgawi, tentakel gurita yang pada terkoyak tanpa ketegangan. Sejumlah besar darah dan cairan kental keluar. Gurita raksasa sangat kesakitan sehingga mereka mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Merusak. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, tali iblis surgawi itu seperti naga banjir hitam. Itu langsung menembus penjara yang dibentuk oleh ratusan tentakel gurita. Itu melilit gurita raksasa dan mencekiknya sampai mati. Melihat rekan mereka terbunuh, gurita raksasa ini dengan keinginan yang sangat kuat untuk membunuh jatuh ke dalam kegilaan. Mereka mati-matian mengayunkan tentakel mereka yang patah dan menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin mencabik-cabiknya dan melahap daging dan darahnya. Tali iblis surgawi. Sejumlah besar gurita raksasa menyerang. Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia membiarkan tentakel menyerang tubuhnya dengan jutaan pon kekuatan saat dia terus memadatkan tali iblis surgawi. Karena Ye Chen Feng baru saja memahami tali iblis surgawi, dia masih belum terbiasa dengannya. Kecepatan eksekusinya sangat lambat. Namun, setiap kali dia memadatkan tali iblis surgawi, dia bisa mengikat gurita raksasa sampai mati. Suamiku, apa yang Tuan Muda Feng lakukan? Melihat Ye Chen Feng terbang di udara dan perlahan memadatkan tali iblis surgawi, istri cantik Liu Mang semuanya mengungkapkan ekspresi heran dan bertanya dengan bingung. Ini, Tuan Muda Feng sepertinya sedang berlatih. Liu Mang berkata dengan senyum pahit. Namun, hatinya yang menggantung merasa lega. Ye Chen Feng berani mengabaikan gurita raksasa untuk berlatih. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan gurita raksasa ini. Membunuh mereka hanyalah masalah waktu. Saat Ye Chen Feng memadatkan tali hantu iblis surgawi semakin banyak, kecepatannya menjadi semakin cepat. Secara bertahap, dia mampu memadatkan dua tali hantu iblis surgawi sekaligus, yang mempercepat kecepatan membunuh gurita raksasa. Setelah sekitar satu batang dupa, beberapa lusin gurita raksasa telah sepenuhnya dibantai oleh tali setan langit Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah merembes ke gelombang laut yang bergelombang, mewarnai air laut yang biru menjadi merah darah. Mengumpulkan Setelah membunuh puluhan gurita raksasa, Ye Chen Feng segera melepaskan ribuan helai jiwa ke laut yang diwarnai merah darah. Dia mengumpulkan lusinan inti monster dan menempatkan lebih dari sepuluh hati monster lengkap ke dalam cermin semesta, memberikannya kepada spes swallower untuk dimakan. Ayo pergi! Ayo terus berlayar! Tubuh Ye Chen Feng melintas dan muncul di geladak, katanya dengan ekspresi santai. Tuan Muda Feng, Anda berada di rana apa? Melihat kekuatan dan kemampuan mengejutkan Ye Chen Feng, Liu Mang bertanya dengan wajah penuh kekaguman. Adapun enam selirnya, cara mereka memandang Ye Chen Feng juga sangat berubah. Bahkan ada beberapa wanita yang berani dan tidak terkendali yang diam-diam melemparkan pandangan genit ke arah Ye Chen Feng yang lembut dan tampan. Membalikan alam raja binatang. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Dia tidak memberi tahu Liu Mang wilayah aslinya. Melihat Ye Chen Feng tidak ingin mengatakan lebih banyak, Liu Mang tidak melanjutkan bertanya. Tuan Muda Feng, menurut kecepatan saat ini, akan memakan waktu tiga hari untuk mencapai pulau abadi. Jika Tuan Muda Feng bosan di malam hari, saya dapat meminta selir saya untuk melayani Tuan Muda Feng dengan baik dan memberi Anda kesenangan. Liu Mang berkata dengan murah hati dengan senyum ragu. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya perlu berkultivasi. Saya tidak membutuhkan mereka untuk melayani saya. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng bertemu dengan orang yang murah hati. Namun, Ye Chen Feng tidak tertarik pada kenam selirnya yang berpakaian cantik. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak. Tuan Muda Feng, Anda benar-benar tidak ingin memikirkannya. Mereka semua mahir dalam 36 bentuk akasia. Saya jamin Anda akan merasa seperti abadi. Untuk lebih dekat dengan Ye Chen Feng, Liu Mang merendahkan suaranya menjadi bisikan dan mentransmisikannya ke telinga Ye Chen Feng sambil terus mendorongnya. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, saya akan kembali ke kamar saya untuk berkultivasi. Jika Anda menemui bahaya, panggil saja saya. Setelah Ye Chen Feng selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan geladak di bawah tatapan kecewa dari banyak gadis cantik. Dia kembali ke kabin dan terus berlatih tali iblis surgawi iblis dengan wawasan yang dia peroleh dari pertempuran sebelumnya. Di bawah perlindungan Ye Chen Feng, kapal Liu Mang bergerak maju dengan cepat. Setelah sekitar 10 hari berlayar, mereka akhirnya tiba di wilayah Laut Pulau Abadi. Dari jauh, mereka melihat Pulau Abadi yang dikelilingi kabut laut. 707. Kami akhirnya tiba di Pulau Abadi. Saya harap lelang ini tidak mengecewakan saya. Tanda pagar. Ye Chen Feng berdiri di geladak dan melihat kekejauhan. Dia melihat bahwa Pulau Abadi itu seperti tanah pedalaman. Dia tidak bisa melihat ujung pulau. Sejumlah besar gunung berdiri di pulau itu seperti naga yang melingkar. Di antara pegunungan yang saling berhubungan, beberapa kota yang makmur muncul. Tuan Muda Feng, Pulau Abadi ini adalah surga bagi kami para pria. Saya jamin begitu Anda tiba di pulau itu, Anda akan sangat bahagia hingga melupakan rumah. Liu Mang, yang mengenakan pakaian bagus dan terlihat seperti orang kaya, berjalan ke sisi Ye Chen Feng. Dia menyipitkan matanya dan mengungkapkan senyum ambigu yang hanya bisa dimengerti oleh pria saat dia berbisik. Liu Mang, siapa yang membangun Pulau Abadi ini? Untuk dapat membangun pulau sebesar itu di Laut Utara dan menarik para ahli dari berbagai benua untuk berpartisipasi dalam pelelangan, cukup untuk menunjukkan bahwa latar belakang Pulau Abadi ini tidaklah sederhana. Saya juga tidak tahu identitas sebenarnya dari pemilik Pulau Abadi. Namun, saya mendengar bahwa orang ini memiliki kemampuan luar biasa dan sangat kuat. Bahkan tanah suci biasa tidak mau memprovokasi orang ini. Liu Mang memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia tahu. Mungkinkah Pulau Abadi ini adalah bidak catur tersembunyi yang ditinggalkan oleh kekuatan besar di Laut Utara? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia menebak di dalam hatinya. Berlayar ke wilayah Laut Pulau Abadi, Ye Chen Feng sesekali bertemu dengan kapal besar yang berlayar menuju Pulau Abadi. Ye Chen Feng bahkan menemukan Istana Laut Timur dan kapal-kapal Gunung Sembilan Neter di Pelabuhan Pulau Abadi. Dia segera menjadi waspada. Bahkan Istana Laut Timur dan Gunung Sembilan Neter dari Benua Timur telah mengirim orang ke sini. Sepertinya harta karun yang besar akan muncul dalam pelelangan ini. Jika tidak, kedua tanah suci ini tidak akan mengirim orang ke sini. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat tertarik dengan pelelangan Immortal Island kali ini. Ayo pergi ke pulau. Kapal perlahan berlayar ke pelabuhan. Liu Mang memegang surat undangan emas gelap dengan pola awan merah di atasnya. Dia berjalan menuruni kapal dan menyerahkannya kepada penjaga Pulau Abadi di pintu masuk pelabuhan. Tanpa undangan dari Pulau Abadi, orang biasa tidak akan bisa memasuki Pulau Abadi. Di sisi lain, Liu Mang mendapat undangan dari Pulau Abadi, dan dia juga memiliki enam istri yang patuh dan cantik, yang menunjukkan bahwa dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Mengikuti Liu Mang, Ye Chen Feng dan kelompoknya mengikuti jalan kuno yang diaspal dengan batu bulat dan perlahan berjalan menuju pusat Pulau Abadi, kota impian mabuk. Ini sangat meriah, pertunjukan yang luar biasa. Ye Chen Feng masuk ke Dream Drunken City, yang memiliki berbagai gaya arsitektur, pavilion, halaman, dan pohon kuno berwarna merah menyala. Ye Chen Feng menemukan bahwa ada semua jenis bangunan di sini. Ada toko, toko obat, penginapan, restoran, arena bela diri, dan banyak rumah bordil. Meski siang hari, masih ada sejumlah wanita genit dengan pakaian terbuka bola bali antara rumah bordil dan jalan-jalan, melirik genit pada para pembudidaya yang lewat, menarik perhatian mereka dan menggerakkan hati mereka. Kalian berenam pergi ke penginapan di depan untuk menginap. Aku akan membawa Tuan Muda Feng berkeliling Pulau Abadi. Liu Mang menunjuk ke sebuah penginapan yang sangat besar dan sunyi di depan mereka. Itu terletak di taman dan dihiasi dengan lentera merah besar. Itu adalah penginapan yang sangat sunyi dan memberikan perintah yang tak tertahankan. Iya, suamiku. Kenam wanita cantik itu menuruti perkataan Liu Mang dan dengan patuh pergi bersama. Tuan Muda Feng, apakah Anda ingin pergi ke rumah bordil untuk bermain atau duduk di restoran? Liu Mang dengan intim memeluk bahu Ye Chen Feng dan bertanya dengan antusias. Ayo pergi ke arena bela diri di depan untuk melihatnya. Berjalan ke Dream Drunkan City, Ye Chen Feng merasa bahwa tempat ini tidak sederhana. Dia ingin menanyakannya secara diam-diam, jadi dia menyarankan. Oke, kalau begitu ayo pergi ke arena bela diri. Liu Mang dengan senang hati setuju dan membawa Ye Chen Feng ke arena bela diri berbentuk cincin yang tidak jauh. Itu memancarkan aura pembunuh yang kuat. Begitu dia masuk ke arena bela diri, Ye Chen Feng jelas merasakan ada semacam aura di udara yang bisa membuat orang menjadi gila. Darah di tubuhnya sedikit mendidih. Ribuan penonton mengelilingi arena bela diri persegi yang berukuran sekitar satu mu dan memiliki banyak noda darah yang tersisa di sana. Melihat dua orang di arena yang tidak memberi jalan satu sama lain dan bertarung dengan sengit, para penonton di tribun berteriak dan berteriak sekuat tenaga, jatuh ke dalam hirup pikuk. Tuan Muda Feng, bagaimana perasaanmu di sini? Apakah semua darah ada di tubuhmu? Liu Mang menyipitkan matanya dan bertanya. Jelas, dia menikmati suasana seru di sini. Yah, itu tidak buruk. Ye Chen Feng menganggup dan menemukan dua kursi kosong bersama Liu Mang. Dia melepaskan jiwa dalam pikirannya dan menutupi seluruh arena bela diri untuk mengumpulkan beberapa informasi penting. Ah! Tiba-tiba, teriakan terdengar. Seorang pria parubaya kekar dengan rambut tebal dan tombak tajam di tangannya dipotong lengannya oleh lawannya, menyebabkan dia melolong kesakitan. Tepat ketika dia hendak membuka mulutnya dan mengaku kalah, lawannya, pria jangkung dan lurus dengan rambut putih dan wajah tanpa ekspresi, tiba-tiba menyerang. Saber surgawi di tangannya menebas secara vertikal dan memenggal kepala lawannya. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, langsung mewarnai arena yang berlumuran darah menjadi merah. Melihat pemandangan berdarah di depan mereka, beberapa wanita muda menawan yang duduk di barisan depan tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi ketakutan, tetapi malah berteriak kegirangan. Di antara mereka, bahkan ada wanita pemberani dan galak yang melepas pakaian luar mereka dan melambaikan ikat perut yang provokatif di tangan mereka, bersorak untuk para pemenang, menimbulkan gelombang teriakan. Huh, sepertinya tidak akan berhasil jika aku ingin mendapatkan beberapa informasi berharga di sini. Ye Chen Feng dengan sabar mengumpulkan informasi di arena bela diri yang bising selama beberapa jam, tetapi dia tidak mendapatkan informasi yang berharga, jadi dia menyerah tanpa daya. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Atas saran liumang, mereka berdua makan makanan sederhana dan pergi ke restoran tersibuk di Dream Drunken City. Berjalan ke restoran, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia sepertinya telah datang ke dunia baru. Musik yang menggerahkan dan menggerahkan, anggur yang harum, dan kecantikan yang berpakaian minim terus-menerus membangkitkan saraf para pembudidaya yang hadir, membuat mereka terpesona dan gila. Di ruang kosong restoran, banyak pelayan cantik mengenakan rok pendek tipis, memperlihatkan kulit putih dan kaki ramping mereka, bola balik, menyajikan anggur paling enak untuk para pembudidaya. Saat bola balik, terus-menerus ada orang yang berusaha mengganggu mereka, tetapi mereka sudah terbiasa. Bukan saja mereka tidak marah, tetapi mereka membalasnya dengan senyum menawan. Bagaimana, Tuan Muda Feng? Aku tidak membohongimu, kan? Kota mabuk impian ini jelas merupakan surga bagi laki-laki. Mata Liu Mang berkedip saat dia terus mencari mangsa, benar-benar melupakan kenam istrinya yang cantik. Hem, tidak buruk. Ye Chen Feng mengangguk, dan jiwa dalam pikirannya sekali lagi dilepaskan. Tiba-tiba, persepsi akutnya melihat jejak ketidaknormalan, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang wanita dalam gaun hitam ketat dengan rambut ungu tua yang disampirkan dengan santai di pundaknya. Dia memakai riasan ringan di wajahnya, dan dia menggoda namun tidak kehilangan semangatnya. Dia dengan elegan meminum anggur yang seperti darah segar. Karena auranya yang terlalu kuat seperti seorang ratu, banyak orang diam-diam mengukurnya, namun tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi dia yang sedang minum anggur dalam keheningan tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian. Liu Mang, ada yang harus aku lakukan. Kamu bermain sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen Feng mengendalikan ilusori Dao Insight untuk sedikit mengubah penampilannya, dan dia bahkan mengambil langkah saat dia perlahan berjalan menuju wanita menggoda yang seperti racun dan memancarkan pesona tak terbatas, dan dia tiba di hadapannya. 708. HEM. 2 Wanita penggoda, yang sedang minum sendirian, sedikit mengernyit. Dia perlahan mengangkat matanya yang buram. Ketika dia melihat wajah tampan Ye Chen Feng, matanya yang sedalam lautan, dan aura tajam yang dipancarkannya, bibir merahnya yang diwarnai dengan anggur mengungkapkan senyuman yang mempesona. Apakah kamu keberatan jika aku duduk? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut dan halus saat dia melihat wajahnya yang menawan. Dia mengungkapkan senyum tipis saat dia bertanya dengan sikap ilmiah. Apa? Kamu ingin memukulku? Mulut wanita penggoda itu sedikit terangkat, memperlihatkan lengkungan yang indah. Dia memandang Ye Chen Feng dengan mata buram dan meletakkan cangkir anggur di tangannya dan bertanya. Sekedar ngobrol. Ye Chen Feng duduk di hadapan wanita yang menggoda itu dan mengungkapkan senyum tipis saat dia berkata. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Wanita penggoda itu melirik Ye Chen Feng dengan menawan dan berkata dengan suara menggoda, Karena kamu sudah duduk, maka minumlah denganku. Jika kamu bisa membuatku bahagia, mungkin semua pikiran kecilmu itu bisa menjadi kenyataan. Oke, ayo minum. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memesan anggur dalam jumlah besar dan mulai minum dengan wanita penggoda, yang terlihat seperti roh penggoda. Kamu datang ke Pulau Abadi untuk berpartisipasi dalam pelelangan, kan? Setelah minum dengan Ye Chen Feng, mata wanita yang menggoda itu menjadi semakin kabur. Dia dengan lembut mengaduk anggur di cangkirnya dan menatap lurus ke arah Ye Chen Feng dan berkata. Hem, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Nona seharusnya dari Pulau Abadi. Menurutmu mengapa aku berasal dari Pulau Abadi? Wanita penggoda itu terkejut dan bertanya sambil tersenyum. Perasaan, indra ke enam pria, kata Ye Chen Feng. Hehehe, laki-laki. Kamu hanya bisa dianggap sebagai laki-laki kecil. Wanita penggoda itu menatap wajah tampan Ye Chen Feng dan berkata dengan nada menggoda. Setelah mengatakan itu, dia tertawa. Tawanya sangat indah, dan sepasang puncak yang megah naik turun. Ini menyebabkan pria yang diam-diam mengawasinya untuk menatap dan menelan ludahnya. Apakah aku terlihat bagus? Menangkap tatapan Ye Chen Feng, wanita menggoda itu tidak menyembunyikannya. Dia sedikit mengangkat puncak kembarnya dan bertanya dengan cara yang agak tidak bermoral. Bagus. Ye Chen Feng menganggup dan berkata terus terang. Hehehe, menurutku kamu orang yang sangat menarik. Aku mulai menyukaimu. Mendengar jawaban Ye Chen Feng, wanita menggoda itu tertawa seperti bunga mekar. Penampilannya yang tidak bermoral menyebabkan imajinasi Ye Chen Feng menjadi liar. Tria kecil, aku akan memberimu kesempatan untuk mengevaluasiku. Jika evaluasimu bagus, kakak akan memberimu hadiah. Wanita menggoda berkata tanpa ragu-ragu. Hadiah apa? Ye Chen Feng meneguk anggur di cangkirnya dan berkata dengan penuh minat. Tunggu sampai kamu membuat kakak perempuan bahagia, maka aku akan memberitahumu. Bibir wanita penggoda itu agak merah, dan pipinya lembut dan cantik saat dia berbicara. Sebenarnya, Nona, kamu seperti anggur di cangkir ini. Ye Chen Feng dengan lembut mengangkat cangkir anggur dan memutarnya saat dia berbicara. Apa maksudmu? Luangkan waktumu untuk menikmatinya. Sisa rasanya masih ada, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Hehehe, ini pertama kalinya aku mendengar evaluasi yang begitu menarik, tapi aku menyukainya. Wanita menggoda itu tertawa dan berkata. Dia mengambil cangkir anggur di tangan Ye Chen Feng dan meminumnya dalam sekali teguk. Ayo pergi dan duduk di tempatku. Wanita penggoda, yang mabuk dan memancarkan pesona fatal dari ujung kepala sampai ujung kaki, perlahan berdiri dan meraih tangan Ye Chen Feng saat dia mengundangnya. Oke. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum ambigu. Di bawah tatapan iri orang banyak, dia pergi dengan wanita menggoda itu. Melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar membuju wanita tercantuk dan terseksi yang hadir untuk pergi bersamanya, Liu Mang, yang berada di tengah percakapan penuh gairah dengan seorang wanita cantik, sangat kagum. Anak kecil, kekuatanmu tidak buruk. Jika kakak perempuan tidak salah, kekuatanmu harus berada di tingkat ke-6 dari alam raja binatang menentang. Setelah meninggalkan restoran yang bising, tubuh wanita yang menggoda itu sangat dekat dengan Ye Chen Feng, seolah-olah dia akan bergantung padanya. Tubuhnya yang montok dan dadanya yang montok terus bergesekan dengan lengan Ye Chen Feng. Tapi dibandingkan denganmu, ku rasa aku masih sedikit kurang. Ye Chen Feng sepertinya menikmati perasaan diok yang lembut dan harum ini. Melihat profil sisi menggoda wanita itu, katanya saat mereka berjalan. Kamu bisa merasakan kekuatanku. Wanita menggoda itu menatap Ye Chen Feng sambil tersenyum, matanya yang besar dan menawan memancarkan cahaya hitam yang sulit dideteksi. Sudah ku bilang, indra ke-6 ku sangat akurat. Itu indra ke-6 pria lagi. Wanita menggoda itu tersenyum menawan dan menghembuskan napas harum alkohol ke telinga Ye Chen Feng. Dia berkata, sekarang, rasakan. Apa yang ingin kamu lakukan saat aku membawamu ke tempatku? Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, dan apa yang ingin aku lakukan juga. Ye Chen Feng menatap mata terpesona wanita menggoda itu dan berkata dengan menggoda. Hehehe, pria kecil, kamu benar-benar menyenangkan. Kakak pasti akan sangat mencintaimu malam ini. Wanita penggoda itu memeluk Ye Chen Feng lebih erat. Aroma memabukkan terus memasuki hidung Ye Chen Feng, menggoda semua sel di tubuhnya. Malam yang begitu indah, angin laut yang begitu nyaman. Mengapa kita tidak pergi ke pantai? Merasa bahwa wanita penggoda itu semakin tertarik padanya, Ye Chen Feng tiba-tiba menyarankan. Pantai, wanita menggoda itu mengjilat bibirnya yang kemerahan dan berkata dengan mata terpesona. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak trik. Ayo pergi ke pantai. Malam semakin gelap. Gelombang laut yang bergelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya, menabrak karang di pantai dan memercikkan air yang tak ada habisnya. Anak kecil, menurutku tempat ini bagus. Ayo istirahat di bawah batu itu. Menginjak pantai yang lembut, wanita mabuk yang menggoda itu menunjuk ke sebuah batu besar di depan mereka dan berkata. Oke. Ye Chen Feng mengangguk dan melepaskan persepsi spiritualnya. Dia tidak menemukan aura makhluk hidup. Jadi, dia mengangguk. Pria kecil, dari benua mana kamu berasal. Dengan kekuatan hidup yang begitu kuat di tubuhmu dan kekuatan raja binatang tingkat 6, identitasmu seharusnya tidak sederhana. Duduk di pantai, seluruh tubuh wanita yang menggoda itu benar-benar melekat pada Ye Chen Feng. Matanya yang menawan dan sedikit mabuk serta pesona tubuhnya yang memabukkan membuatnya penuh godaan. Aku berasal dari Istana Laut Timur, kata Ye Chen Feng dengan sengaja. Istana Laut Timur, kamu berasal dari kekuatan nomor satu di benua timur. Mata wanita yang menggoda itu berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat bibirnya seolah ingin memakan Ye Chen Feng. Apa, apakah Istana Laut Timur saya memiliki permusuhan dengan pulau abadi anda? Ye Chen Feng melihat cahaya ilahi yang bersinar dari mata wanita yang menggoda itu dan perlahan bertanya. Hehehe, Istana Laut Timurmu adalah pemilik pulau abadiku. Kami tidak sabar untuk menjilatmu. Bagaimana kami bisa dendam padamu? Wanita menggoda itu berkata dengan menawan. Benarkah itu? Tanya Ye Chen Feng dengan wajah penuh keraguan. Melalui kata-kata wanita yang menggoda itu, Ye Chen Feng yakin bahwa dia berasal dari pulau abadi, tetapi dia tidak dapat memastikan apakah pulau abadi dan Istana Laut Timur memiliki hubungan yang tidak jelas. Kaka akan segera memberitahumu betapa hangatnya kami kepada orang-orang di Istana Laut Timur. Mengatakan ini, wanita penggoda itu mengulurkan tangan untuk meraih bahu Ye Chen Feng dan ingin menekannya ke pantai. Nona, apa yang kamu lakukan? Ye Chen Feng tiba-tiba meraih tangan halus wanita penggoda itu dan berkata dengan suara dingin. Menurutmu apa yang aku lakukan? Wanita penggoda itu mengjilat bibir merahnya dan berkata, kamu membuat saudari sangat bahagia malam ini. Kakak secara alami ingin memberimu hadiah. Tidakkah kamu ingin sesuatu terjadi di antara kita? Nona, sepertinya kamu salah. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Aku tidak ingin terjadi apa-apa di antara kita. Ye Chen Feng menolak. Uh, wanita penggoda itu sedikit mengernyit dan berkata dengan nada aneh, kamu telah membangkitkan emosi kakak, tetapi kamu hanya ingin mengobrol. Ya, aku sudah mengatakannya dari awal. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata pada mata wanita yang sedikit marah itu. Tria kecil, apakah kamu bermain-main denganku? Wanita menggoda itu melihat ekspresi serius Ye Chen Feng dan matanya menunjukkan tatapan garang. Untayan sutra iblis hitam menyebar dari tubuhnya yang menggerahkan dan panas. Jika kamu berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, aku benar-benar tidak akan ada hubungannya dengan orang-orang dari ras iblis. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan nada mengejutkan. 709. Siapa kamu? Mendengar Ye Chen Feng mengungkapkan identitasnya, pandangan kabur di mata wanita menggoda itu langsung menghilang dan digantikan oleh ketajaman yang menakjubkan. Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah aku tidak menyangka ras iblis berada di belakang pulau abadi ini. Otak pemakan dewa telah melahap jiwa iblis sage cold night, dan Ye Chen Feng memiliki roh daunnya, jadi Ye Chen Feng sangat peka terhadap ras iblis. Ketika dia melihat wanita penggoda untuk pertama kalinya, dia melihat iblis ki tersembunyi di tubuhnya. Ini juga alasan mengapa Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk mendekatinya dan memancingnya keluar. Ye Chen Feng ingin mengetahui asal-usul pulau abadi ini melalui dia, dan terlebih lagi, dia ingin tahu apa yang direncanakan ras iblis untuk membangun pulau abadi ini. Sepertinya kamu sengaja memikatku ke sini. Wanita menggoda itu berkata dengan murung, tetapi tidak ada jejak kepanikan di hatinya. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, dia bisa membunuh Ye Chen Feng dengan mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tertarik padamu? Ye Chen Feng sedikit tersenyum, melihat wajah wanita yang semakin murung itu, dan berkata sambil bercanda. Nak, aku bersumpah akan mencabut lidahmu dan membuatmu memohon kematian. Wanita menggoda itu benar-benar marah. Iblis ki yang mengepul terpancar dari tubuhnya yang panas, merobek angin laut yang dingin dan menindas Ye Chen Feng. Pengapian Garis Darah Vingot, Tubuh Vingot Ye Chen Feng takut memperingatkan para ahli di pulau itu, jadi dia langsung bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala 2 dan berubah menjadi Vingot. Dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan menghancurkan aura iblis yang dikeluarkan oleh wanita penggoda itu. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke arahnya. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di pantai. Pukulan dengan kekuatan hampir 40 juta pound menghancurkan serangan wanita penggoda itu seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, dan pukulan itu meledak ke arah dadanya yang mengjulang tinggi. Tidak baik. Wanita penggoda itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu menakutkan setelah bertransformasi. Dia dengan cepat memanggil lembaran besi kasar untuk memblokir di depannya, memblokir pukulan destruktif Ye Chen Feng. Sebuah Fragmen Harta Karun Taois Ketika Ye Chen Feng merasakan kekuatan yang berasal dari lembaran besi, dia segera yakin bahwa itu adalah fragment berkualitas tinggi dari Harta Karun Tao. Dia dengan tegas memanggil Vermillion Bird Cauldron untuk menekan wanita yang menggoda itu. Harta Tao Begitu tungku burung Vermillion muncul, wanita menggoda itu memucat. Dia menemukan bahwa dia telah sangat meremehkan Ye Chen Feng. Kekuatan dan metode tersembunyi Ye Chen Feng telah jauh melampaui imajinasinya. Tiga mutlak air, bayangan air hiu hantu. Saat wanita penggoda itu diserang oleh kuali burung Vermillion, Ye Chen Feng dengan cepat menggunakan seni bela diri nomor satu di Istana Laut Timur. Kekuatan jiwa yang mengepul dan niat Tao menyatu bersama, berubah menjadi hiu ganas yang bergoyang dalam kehampaan, merobek udara saat membombardirnya. SEGEL IBLIS SEJATI Saat hiu hantu air menyerang, wanita penggoda itu dengan cepat memutar tangannya dan langsung memadatkan segel iblis berwarna merah darah untuk melawan hiu hantu air. Setelah serangan itu diblokir, Ye Chen Feng meludahkan seteguk darah ke dalam kuali burung Vermillion, meningkatkan kekuatan penindasan kuali burung Vermillion. Dia terus-menerus menggunakan tiga mutlak air untuk memperparah lukanya. Pulau abadiku dan Istana Laut Timurmu selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Mengapa kamu ingin bersekongkol melawanku? Tidak dapat menahan serangan sengit Ye Chen Feng, wanita yang menggoda itu dengan cepat memanggil gunting hitam setingkat harta karun Tao untuk menahan penindasan dari Vermillion Bert Kauldron. Dia marah karena dipermalukan dan terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Sejak zaman kuno, manusia dan iblis tidak pernah berada di sisi yang sama. Aku tidak tahu apakah itu akan menyebabkan gempa besar di benua roh pertarungan jika aku mengungkapkan rahasia pulau abadi kepada publik. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum, terus mengendalikan kuali burung Vermillion untuk menyerang. Kekuatan penindasan yang mengerikan benar-benar menekan wanita penggoda itu, membuatnya tidak punya pilihan selain membela diri. Tubuh iblis sejati. Tidak dapat menahan serangan dari Vermillion Bert Kauldron, wanita penggoda itu menggunakan kartu truf terakhirnya. Tubuhnya yang berapi-api dengan cepat membengkak, merobek gaunnya yang ketat, memperlihatkan tubuh yang sangat berotot yang tertutup sisi hitam. Manusia, pergilah ke neraka. Setelah berubah menjadi True Demon Body, kekuatan wanita penggoda itu meningkat pesat. Dia dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan iblis ke dalam gunting hitam, melawan gunting hitam, dan melancarkan serangan balik yang fatal ke Ye Chen Feng. Pedang Kaisar Surga, Teknik Pedang Kaisar Surga Ketika wanita penggoda itu menyerang dengan aura iblis yang melonjak, artefak dao kelas menengah, Pedang Kaisar Surga, muncul di tangan Ye Chen Feng. Pedang Dewa yang dipenuhi Ki Kaisar ditebas. Pedang yang dipenuhi dengan kehendak dao besar dan hampir 40 juta kilogram kekuatan merobek serangan wanita penggoda itu dan dengan kejam menebas tubuh iblisnya. Ki! Sejumlah besar darah hitam menyembur keluar. Setelah menerima pukulan fatal dari Pedang Kaisar Surga, lengan kanan wanita penggoda itu dipotong, menyebabkan dia melolong kesakitan. Mutiara Guntur Merah Saat wanita menggoda itu melolong kesakitan, Ye Chen Feng menembakkan Scarlet Thunder per lagi, menembakkannya ke mulutnya. Itu melepaskan dea thunder yang sangat merusak yang menembus tubuhnya dan menghancurkan organ dalamnya. Sejumlah besar darah iblis menyembur keluar tak terkendali dari tubuhnya. Pelarian Iblis Wanita penggoda, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, membakar darah iblisnya tanpa ragu-ragu dan ingin menggunakan pelarian iblis untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, kuali burung Vermillion, yang melepaskan api tak berujung, menekan tubuhnya yang terluka parah dan menekannya ke bawah di pantai yang lembut, tidak bisa bergerak. Manusia, jika aku mati, semua orang di Istana Laut Timurmu akan mati bersamaku. Legenda Gurun Besar Wanita menggoda itu berjuang dengan sekuat tenaga dan memperingatkan dengan keras. Apakah menurutmu Istana Laut Timurku akan takut dengan pulau abadimu? Otak pemakan dewa, pencarian jiwa Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia menekan tangan kanannya di atas kepalanya dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Dia ingin mengetahui rahasia pulau abadi melalui dia. Bang! Namun, saat kekuatan otak pemakan dewa meresap ke dalam jiwanya, hal itu memicu pembatasan dalam jiwanya. Setelah itu, lautan jiwanya meledak, dan dia mati di tempat. Saat jiwa wanita penggoda itu meledak sendiri, di halaman kuno yang dijaga ketat di pulau abadi, seorang pria dengan rambut merah menyala dan tubuh bagian atas yang berotot basah kuyuk dalam genangan darah. Tubuhnya diselimuti iblis ki. Dia tiba-tiba membuka matanya. Sesuatu terjadi pada Feyer. Siapa yang berani membunuh orang-orangku di pulau abadi? Pria berambut merah itu mengungkapkan sedikit kemarahan dan dengan cepat meninggalkan genangan darah. Dia mengenakan pakaiannya dan bergegas ke pantai tempat wanita penggoda itu dibunuh dengan beberapa penjaga yang memancarkan niat membunuh yang kuat. N. Pembatasan jiwa Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan ada batasan dalam jiwa wanita penggoda itu. Itu mengganggu pencarian jiwanya dan membuatnya gagal pada menit terakhir. Setelah pencarian jiwa gagal, Ye Chen Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengambil gunting hitam, pecahan artefak Tao, dan cincin universal yang dia tinggalkan dan segera pergi. Tidak lama setelah Ye Chen Feng pergi, pria berambut merah dengan aura pembunuh muncul di pantai, yang mengeluarkan bau darah yang samar. Dia melihat mayat wanita penggoda itu. Mantra jiwa iblis, pengumpulan jiwa. Kemudian, dia menggunakan mantra jiwa iblis yang unik untuk klan iblis, mencoba untuk secara paksa mengumpulkan jiwa wanita penggoda yang belum sepenuhnya bubar. Namun, Ye Chen Feng sudah siap. Dengan kekuatan otak pemakan dewa, dia telah menghapus sisa jiwa wanita penggoda itu. Ini membuatnya tidak mungkin untuk mengumpulkan jiwa wanita yang menggoda itu dan mendapatkan informasi yang berharga. Jangan biarkan aku menemukanmu. Kalau tidak, aku akan mencabut tendonmu, mengupas kulitmu, dan membakar tulangmu menjadi abu. Pria berambut merah, yang terbakar amarah, mengertakkan gigi dan berkata. Pulau abadi juga menjadi gelisah karena kematian wanita penggoda itu. 710 Dua fragmen artefak Tao, artefak kuasi Tao, dua kristal surga tingkat rendah, dan begitu banyak kristal jiwa. Panen malam ini tidak buruk. Setelah membunuh wanita penggoda itu, Ye Chen Feng tidak segera kembali ke Dream Drunkan City. Sebaliknya, dia pergi jauh ke pegunungan dengan medan yang rumit di samping Dream Drunkan City. Dia berencana untuk menunggu sampai subuh dan semuanya beres sebelum kembali ke Dream Drunkan City untuk bertemu dengan Liu Mang. Adapun sosok dan penampilannya, Ye Chen Feng tidak takut mengekspos dirinya sendiri. Di bawah pengaruh ilusion Tao Insight, orang-orang di restoran itu sama sekali tidak dapat mengenali penampilan aslinya. Selain itu, Ye Chen Feng menduga bahwa orang-orang dari klan iblis tidak akan berani mencarinya dengan meriah. Lagi pula, pencarian skala besar akan memiliki pengaruh yang sangat buruk. Kemungkinan besar itu akan mempengaruhi lelang yang akan datang dan mempengaruhi kekayaan mereka. Vermilion Bird Cauldron, Haluskan Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Vermilion Bird Cauldron, menelan dua fragmen artefak Tao yang berharga, dan dengan cepat menyempurnakannya. Setelah kuali burung Vermilion menyatu dengan dua fragmen artefak Tao ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Setelah menyimpan kuali burung Vermilion ke dalam tubuhnya, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami tiga larangan absolut air. Dia siap untuk menggunakan set keterampilan dao bermutu tinggi ini untuk menjebak Istana Laut Timur pada waktu yang tepat dan semakin mengacaukan situasi. Malam berlalu dengan cepat. Setelah malam kultivasi, Ye Chen Feng memiliki pemahaman baru tentang langkah kedua dari tiga absolut larangan air, bayangan air naga banjir ilusi. Namun, masih perlu waktu untuk menguasainya sepenuhnya. Menginjak matahari pagi, Ye Chen Feng kembali ke Dream Drunkan City. Dia baru saja tiba di penginapan tempat tinggal Liu Mang ketika dia bertemu dengan Liu Mang, yang lehernya dipenuhi bekas ciuman dan memiliki senyum puas di wajahnya saat dia bersenandung sedikit. Tuan Muda Feng, Anda kembali. Bagaimana tadi malam? Menyenangkan. Liu Mang melihat Ye Chen Feng dari jauh, dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berjalan dengan cepat dan bertanya dengan genit. Kami hanya minum dan mengobrol tadi malam. Kami tidak melakukan apa-apa lagi. Melihat bekas ciuman yang mengerikan di leher Liu Mang, Ye Chen Feng berkata dengan agak tak berdaya. Dengan pengalaman cintaku selama puluhan tahun, kamu tidak bisa menyembunyikan hal semacam ini dariku. Liu Mang berkata seolah-olah dia adalah seorang ahli. Kecantikan seperti itu, sosok seperti itu, persona seperti itu. Tuan Muda Feng, katakan dengan jujur. Apakah gadis itu tipe yang meraih pagar dan merobek sepray? Memikirkannya saja membuatku sangat bersemangat. Ye Chen Feng benar-benar terdiam di Liu Mang, yang kepalanya dipenuhi wanita. Dia tidak punya pilihan selain mengubah topik. Kakak Liu Mang, saya ingin bertukar sesuatu. Apakah anda punya rekomendasi bagus? Tentu saja, Liu Mang berkata, masih ada tiga hari sebelum pelelangan. Saat ini, pulau abadi akan menyelenggarakan beberapa pameran perdagangan swasta. Namun, ini masih terlalu dini. Ayo cari tempat makan sebelum kita pergi. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti Liu Mang ke sebuah restoran dengan bisnis yang berkembang pesat. Dia memesan meja makanan lesat dan makan dengan nikmat. Sekitar tengah hari, Ye Chen Feng dan Liu Mang meninggalkan restoran dan tiba di sisi barat kota Mengshui. Mereka tiba di sebuah pavilion megah yang dipenuhi dengan batasan yang kuat. Liu Mang menunjukkan surat undangannya dan dengan mudah membawa Ye Chen Feng ke pavilion emas. Ini adalah pameran perdagangan swasta terbesar di kota Mengshui. Namun, perdagangan swasta biasanya barter. Sangat sedikit orang yang menawar untuk membeli. Liu Mang diperkenalkan dengan keakraban. Kakak Liu Mang, kamu sangat akrab dengan pulau abadi ini. Ye Chen Feng bertanya dengan makna yang dalam. Sejujurnya, saya dalam bisnis perdagangan maritim, jadi saya memiliki beberapa urusan bisnis dengan pulau abadi ini. Liu Mang berkata terus terang dan membawa Ye Chen Feng ke olah perdagangan yang sangat mewah. Tuan Muda Feng, apa pendapatmu tentang gadis di depan pintu itu? Liu Mang menyipitkan mata kecilnya dan menunjuk ke arah seorang wanita tinggi, berkaki panjang, berkulit putih salju yang mengenakan congsam akar teratai putih. Sosoknya montok dan setiap cemberut dan senyumnya sangat menawan. Sangat bagus. Ye Chen Feng mengikuti jari Liu Mang dan melihat wanita congsam cantik itu. Dia menganggup dan berkata. Terakhir kali aku di sini, aku menghabiskan lima juta kristal jiwa kelas menengah untuknya selama satu malam. Sekarang aku memikirkannya, aku masih ingat perasaan itu. Liu Mang berkata dengan tatapan sedih. Kamu Chen Feng. Saat Liu Mang berjalan ke depan dan ingin terus menggoda wanita congsam itu, dia tiba-tiba melihat seorang wanita muda mengenakan gaun merah muda. Rambutnya penuh rambut, dan tubuhnya setebal ember. Lehernya penuh lemak, dan matanya sangat kecil. Dia seperti roti daging yang ditumpuk di kursi berlengan dan terus-menerus memasukkan anggur ke dalam mulutnya. Mata Liu Mang menyala dan dia segera pergi untuk menyambutnya. Nona muda, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Liu Mang berkata dengan senyum menawan. Iya, Liu Mang, kami sudah tidak bertemu selama empat tahun. Wanita gemuk itu menyipitkan mata kecilnya dan berkata. Ketika dia melihat Ye Chen Feng di belakang Liu Mang, mata bulat kecilnya mengungkapkan sedikit makna yang berbeda. Liu Mang, siapa dia? Wanita gemuk itu mengulurkan tangannya yang montok dan menunjuk ke arah Ye Chen Feng di belakang Liu Mang dan bertanya dengan penuh minat. Dia adalah temanku, Feng Chen. Dia ingin memperdagangkan sesuatu terlebih dahulu, jadi aku membawanya ke sini. Tuan muda Feng, ini adalah putri dari pemilik pulau abadi, Zhen Mei Mei. Dia bertanggung jawab atas pameran dagang swasta ini. Liu Mang memperkenalkan mereka. Zhen Mei Mei. Mendengar nama wanita gendut itu, Ye Chen Feng terdiam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tidak bisa menemukan jejak kecantikan dalam dirinya. Apa yang ingin kamu perdagangkan? Aku akan berdagang denganmu. Zhen Mei Mei memasukkan tiga buah anggur ke dalam mulutnya dan menatap lurus ke wajah tampan Ye Chen Feng saat dia bertanya. Saya ingin memperdagangkan benda spiritual kehidupan, pecahan harta karun dao, atau beberapa benda spiritual langit dan bumi yang langka. Ye Chen Feng mengatakan semua hal yang ingin dia perdagangkan. Legenda gurun besar. Hal-hal yang ingin kamu perdagangkan semuanya berharga. Apa yang kamu miliki untuk berdagang denganku? Zhen Mei Mei memuntahkan beberapa biji anggur dan bertanya dengan malas. Artefak surga dan harta karun surga kelas tertinggi. Ye Chen Feng mengeluarkan heaven spear tingkat tertinggi yang dia peroleh dari membunuh Yue Zongtian dan harta lembah ular, senake spear. Aku tidak berharap kamu memiliki begitu banyak hal baik. Zhen Mei Mei berkata dengan agak terkejut, saya tidak memiliki benda spiritual kehidupan, tetapi saya dapat memperdagangkan pecahan harta karun dao dan benda spiritual langit dan bumi dengan Anda. Namun, saya ingin menambahkan syarat tambahan. Kondisi apa? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya. Datanglah ke tempatku malam ini dan temani aku selama satu malam. Aku akan menukar pecahan harta karun dao dan tiga batang ramuan spiritual peringkat surga kepadamu. Zhen Mei Mei berkata tanpa malu-malu. Aku tidak setuju dengan kondisimu ini. Melihat tubuh gemuk dan wajah berminyak Zhen Mei Mei, Ye Chen Feng merasa jijik dan menolaknya tanpa ragu. Kenapa? Apakah kamu meremehkanku? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda beruntung wanita ini menyukai Anda. Jangan terlalu tak tahu malu. Zhen Mei Mei menghancurkan meja persegi di samping dengan tamparan dan dimarahi dengan arogan. Berdengung Saat Zhen Mei Mei selesai berbicara, aura pembunuh darah dan tulang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dia mengunci Zhen Mei Mei yang tidak tahu malu dan berkata dengan dingin, Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Anda. Zhen Mei Mei belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan akan mengaum dengan keras. Aku tidak suka mengulanginya sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Aku jamin kamu tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan aura pembunuh saat dia melihat wajah jelek Zhen Mei Mei dan berkata dengan dingin. Melihat aura pembunuh di mata Ye Chen Feng, Zhen Mei Mei merasa bahwa dia benar-benar berani membunuhnya. Untuk sesaat, dia terkejut. Semua hinaan tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mengejutkan Zhen Mei Mei, Ye Chen Feng memikirkan rahasia pulau abadi dan dengan paksa menahan keinginan untuk membunuhnya. Dia tidak tinggal lama di sini dan berbalik untuk pergi. Terima kasih telah menonton!